Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Oke di video kali ini aku bakalan kasih tau kepada kalian semua bagaimana caranya mengecilkan pori-pori wajah kita ini hanya dengan menggunakan es batu. Dan nanti aku juga bakalan memperhatikan bagaimana caranya kepada kalian semua. Nah guys kalian semua udah pasti tau kan kalau pori-pori yang besar itu sangat-sangat mengganggu dan tentunya juga merusak pemandangan di wajah kita. Bahkan kalau kita tidak rawat dengan baik pori-pori di wajah kita ini bisa dengan mudah tersumbat oleh kotoran dan akhirnya menimbulkan penyumbatan dan akhirnya muncullah jerawat. Makanya untuk mencegah hal ini guys pori-pori wajah kita perlu untuk dikecilkan. Tapi tidak usah khawatir karena kita tidak bakalan menggunakan produk apapun kita juga nggak bakalan ke klinik karena kita bakalan cuma menggunakan es batu doang. Jadi siapapun pasti bisa ngelakuin karena tentunya juga low budget. So nggak usah banyak bacot lagi langsung aja kita bahas caranya jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Jadi guys sebelumnya kalian semua perlu tahu bahwa semua orang itu pasti memiliki pori-pori di wajah. Cuman ada beberapa orang yang pori-porinya itu kecil banget dan ada juga yang sampai tersamarkan. Makanya mukanya itu terlihat mulus banget bahkan kayak tidak ada pori-pori sama sekali. Tapi sebenarnya guys setiap wajah itu kulit itu pasti memiliki pori-pori karena pori-pori itu adalah tempat keluarnya sebum atau minyak dan selain itu juga sebagai tempat bernafasnya kulit. Jadi kulit juga bernafas guys. Nah sekarang pertanyaannya kenapa pori-pori itu bisa membesar? Jadi ternyata setelah aku cari-cari pembesaran pori-pori itu disebabkan oleh produksi sebum yang terlalu berlebihan di wajah kita. Makanya lubang pori-pori wajah kita bakalan membesar untuk mengeluarkan semua sebum-sebum dan minyak itu. Dan akhirnya hal ini membuat wajah kita menjadi kulit berminyak. Dan tentunya guys hal ini harus dihentikan dengan cara mengecilkan pori-pori wajah kita. Dan untuk mengecilkan pori-pori sebenarnya ada berbagai macam cara tapi kali ini kita hanya akan menggunakan satu cara alami yaitu menggunakan es batu. Nah kenapa es batu bisa mengecilkan pori-pori? Karena guys sifat dingin dari es batu bisa mengerutkan kulit wajah. Jadi ketika kulit kita mengerut maka pori-pori itu juga bakalan ikut mengerut menjadi kecil. Dan akhirnya lama-kelamaan dia bakalan kembali ke ukuran asalnya. Yang kecil banget tentunya. Nah sebelum aku kasih tau ke kalian semua bagaimana caranya aku bakalan ambil es batu dulu. Jadi tunggu bentar. Oke guys jadi ini es batunya dan untuk caranya itu gampang banget. Jadi aku saranin ke kalian semua supaya menggunakan es batu yang berbentuk kotak. Seperti ini. Dan kita cuma butuh satu es batu saja. Itu udah cukup. Tapi ini udah lumayan mencair guys. Tapi gak apa-apa karena ini cuma buat contoh. Nah kalau udah ada es batunya langsung aja kita bungkus pake tisu. Dan aku saranin untuk menggunakan tisu wajah. Atau facial tisu. Dan aku udah siapkan tisunya. Nah ini dia guys tisunya. Langsung aja kita bungkus. Jadi simpan di bagian tengah. Kemudian dilipat. Seperti ini. Jadi untuk facial tisunya kalian bisa beli di Indomaret. Seperti ini. Untuk satu es batu kalian bisa pake satu tisu. Nah kenapa aku saranin menggunakan tisu wajah? Karena dia teksturnya lebih lembut guys. Jadi bakalan bagus ketika terkena dengan wajah kita. Daripada ketika kita menggunakan tisu yang teksturnya lebih kasar. Oke kita kembali ke es batunya. Jadi kalau udah seperti ini guys. Langsung aja kita kompres ke bagian kulit atau wajah kita yang pori-porinya lumayan besar. Nah kalau aku pribadi pori-pori aku yang besar itu hanya di bagian pipi dalam. Terus juga di bagian dahi. Dahi di bagian alis. Jadi cara kompresnya itu kayak gini guys. Langsung aja kita taruh di bagian pipi kita. Yang pori-porinya besar. Kita juga bisa tekan-tekan dikit. Tapi jangan terlalu ditekan. Atau terlalu kuat. Selain itu guys. Untuk waktu kompresnya jangan terlalu lama. 30 detik itu udah cukup. Nah kenapa tidak boleh terlalu lama? Karena itu bisa menyebabkan es burn pada kulit kita. Atau kulit terbakar karena es. Nah itu bisa membuat kulit kita menjadi merah-merah. Bahkan bisa berbahaya kalau terlalu lama. Jadi kalau udah merasa cukup pada satu titik. Langsung pindah ke titik yang lain. Nah kalau udah cukup di sini. Sekarang aku pindah di sini. Dan kemudian pindah lagi ke sini. Dan kita tunggu sekitar 30 detik. Dan kemudian pindah lagi. Dan begitu seterusnya guys. Kalian bisa kompreskan es batu ini. Di bagian wajah kalian yang kalian merasa bahwa pori-porinya lumayan besar. Nah untuk penggunaannya guys. Kalian bisa lakukan setiap malam. Dan kebiasaan ini akan membuat pori-pori kita menjadi tampak lebih kecil. Oh iya aku lupa sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa sebelum mengompres wajah kalian. Cuci wajah kalian terlebih dahulu menggunakan sabun muka yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Agar kulit wajah kita tetap steril dan bersih. Dan juga nggak berminyak. Nah selama ini guys untuk mengecilkan pori-pori aku. Aku juga menggunakan es batu. Dengan cara seperti ini. Dan aku sendiri juga merasakan hasilnya. Nah selain untuk mengecilkan pori-pori guys. Es batu ini juga memiliki banyak manfaat. Dia juga bisa mencegah peredangan. Dan bisa menghilangkan bekas jerawat di wajah kita. Dia juga bisa mengatasi mata panda. Eh mata panda. Dan cara penggunaannya sama. Tinggal dikompresin aja pake ini. Hebat banget kan? Cuman pake es batu doang. Low budget. Bisa ditemukan dimana aja. Dan siapapun bisa melakukannya. Nah untuk hasil yang maksimal guys. Kalian harus melakukannya dengan rutin dan juga sabar. Karena untuk hasil yang terbaik mungkin bakalan mengakan waktu yang lama. Bisa sampai berminggu-minggu. Ya kan namanya juga alami. Oke guys jadi seperti itu cara mengecilkan pori-pori dengan menggunakan es batu. Kalian semua bisa coba sendiri di rumah kalian. Dan rasakan sendiri perubahannya setelah melakukannya. Dan buat kalian yang pernah melakukannya atau sering melakukannya. Boleh banget komentar di bawah. Silahkan ceritakan hasil yang kalian dapatkan dari menggunakan es batu. So aku berharap banget semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terutama buat kita-kita semua yang punya pori-pori yang besar di wajah kita. So kalau kalian semua suka video ini jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga. Agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga aku Instagram, aku etudian underscore 376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax